Kita banyak bekerja, tapi bukan kerjasama, tapi sama-sama bekerja. Nah, itu yang akan kita kodifikasikan ke depan. Bagaimana melakukan itu? Aktivis Organisasi Saya Perempuan Anti Korupsi SPAK sedang meneliti dugaan korupsi tindak pidana perdagangan orang. Acara tersebut berlangsung di Aula YLP2EM Kota Parepare, Rabu 14 Agustus 2021 yang lalu. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Forum Group Discussion FGD dihadiri belasan orang dari perwakilan lembaga, baik instansi pemerintahan, kepolisian, non-government organization, dan instansi swasta. Acara FGD yang menerakkan protokol kesehatan ketat ini menghadirkan toko aktivis NGO Sulawesi Selatan sekaligus peneliti Yuda Yunus. Selain Kota Parepare, juga ada dua tempat yang menjadi lokasi penelitian, yakni Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba. Kota Parepare menjadi pilihan lokasi penelitian, karena ada sejumlah kasus pernah terjadi mengenai dugaan TPPO. Apalagi Kota Parepare memiliki pelabuhan yang diduga rawan terjadi TPPO. Utamanya, warga yang menjadi pekerjaan migran Indonesia atau PMI yang dulu dikenal dengan tenaga kerja Indonesia TKI. Tadi Pak Ode sampaikan, kita banyak bekerja, tapi bukan kerjasama, tapi sama-sama bekerja. Nah, itu yang akan kita konfigurasi ke depan. Bagaimana melakukan itu? Dari Kota Parepare, Al-Fiansya Anwar, Pijar Channel Terima kasih telah menonton!